Kondisi di lapangan untuk sampai hari ini tetap ada penertipan. Setiap hari ini ada penertipan tapi kurang maksimal ya, kurang maksimal dimana belum ada pos jaga. Jadi kita dari forum pemagar kita akan memberikan dukungan berbentuk pos jaga. Dan ini kita mintakan kepada pihak kesamatan agar benar-benar membuat suatu penjagaan yang tepat. Karena gini, selama satu bulan penggusuran, penggusuran ada setiap jam 10 dan yang terakhir ada dibuat penggusuran jam setengah 7, kita lihat tetap tidak kondusif. Kenapa tidak kondusif? Karena tidak dijaga. Pada saat nanti sapol PP atau terantip, mereka nanti sarapannya atau makannya di masjid, para pedagang itu kembali ke tempat semula. Jadi ini kita karena pada saat orasi, tanggal 3, Pak Camat minta dukungan dari masyarakat. Kita dari masyarakat sudah ada ngasih berbagai macam dukungan. Termasuk kita mendukung ada kita ikut berame-rame dengan mereka gotong royong. Termasuk juga kita ada memberi dukungan berbentuk sarapan kepada sapol PP yang sudah capek. Kita ada dari masyarakat, juga ada buat. Dan ini kita akan memberikan dukungan berupa tenda. Artinya, biar penggusuran ini maksimal, kita akan memberikan tenda hari ini juga ke pihak kecamatan. Agar pada saat penggusuran atau sesudah penggusuran, ada pos jaga dan kita mintakan kepada Bapak Camat untuk ada penjagaan dari sapol PP. Terus yang kedua, kita menghargai dari pihak kecamatan dan untuk saat ini kita belum ada rencana untuk aksi kedua ke kantor bupati. Di mana sekitar seminggu yang lalu kita ada dipanggil Bapak Kasih Trantip menunjukkan bahwasannya sudah ada gambar untuk pemagaran. Tapi sampai saat ini, kita konfirmasi sama Bapak Kasih Trantip, belum tahu kapan terlisasi. Jadi, kepada masyarakat sekitar, saya juga ada membicarakan hal ini agar supaya masyarakat sabar. Dan juga kawan-kawan dari TAPI juga ada berkomunikasi kapan ibu itu pemagaran, saya juga ada koordinasi sama mereka, kita tunggu, kita sabar. Karena dari pihak kecamatan belum ada kepastian gitu. Dan saat ini, saya sebagai wakil dari masyarakat pasar 8, meminta kepada Bapak Camat Pertuk Setuan dan juga jajarannya, terutama kepada Bapak Bupati Dil Serdang, agar segera merealisasikan pagar tersebut, tembok tersebut. Karena sampai kapanpun, kalau ini cuma hanya pengusuran, itu tidak maksimal. Tapi kalau sudah ada nanti pemagaran, mungkin akan lebih bagus, akan lebih tertata dia jalan itu. Dan ini kepada Bapak Camat Pertuk Setuan, Bapak Dipriar Sutri, kami Pak di sini, masyarakat menunggu janji Bapak. Waktu itu, pada saat orasi, Bapak ada minta waktu 1 bulan kepada masyarakat. Dan hingga hari ini, 1 bulan, belum juga terlisasi. Yang terlisasi benar, ada pengusuran. Tapi kalau untuk pedagang tidak berjualan lagi, tidak ada Pak sampai saat ini. Dan ini kami masyarakat tetap monitor, Pak. Tetap monitor dengan janji Bapak. Dan kami di sini akan menunggu kapan ini terlisasi ya, Pak ya. Terima kasih.